Papan yang terpasang di jalan Sultan Agung Tanjung Radep ini untuk mengingatkan pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas. Peringatan tersebut dipasang karena di bawah perbukitan ini terdapat persimpangan tajam dan ramai arus lalu lintas serta tidak diberi lampu pengatur. Warga menyatakan kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut sering terjadi dan sudah memakan korban jiwa. Warga meyakini kecelakaan terjadi akibat jarak pandang terbatas oleh tikungan. Dinas Pekerjaan Umum menyatakan saat ini masih berupaya membenahi jalan tersebut agar kecelakaan tidak makin bertambah. Terdapat dua pilihan yakni melebarkan ruas jalan atau meninggikan kaki tanjakan agar jarak pandang menjadi lebih luas. Jadi pembenahannya melebarkan geometri, melebarkan jalan di sekitar posisi tanjakan. Sehingga jarak pandang menjadi lebih bebas. Kemudian kendaraan lain yang berada di persimpangan ini tidak mengganggu atau tidak muncul tiba-tiba mengagetkan kendaraan yang naik dari pembangunan. Pembangunan. Sultan Agung. Terkait pemangkasan, pemangkasan itu kan opsi ya. Ada opsi lensis dan perubahan. Kita meninggikan kaki tanjakan itu juga bisa. Itu juga mengurangi kelanggayaan. Warga kini menantikan upaya pemerintah kabupaten agar risiko kecelakaan diminimalkan. Warga tidak terlalu mempermasalahkan metode yang diterapkan sebab yang dibutuhkan adalah kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.